Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman sekalian Bertemu lagi dengan saya Pada video kali ini saya akan memberikan Tutorial bagaimana cara Memproteksi aplikasi PHB kita ya Yang kita bangun dengan menggunakan Code Igniter 3 Agar bisa minimal Lebih secure ya Bisa lebih secure dalam Penangkal serangan-serangan yang bisa Dilakukan oleh hacker Salah satunya Yang bisa kita lakukan yang paling mudah Yaitu dengan cara merubah Sebuah struktur directornya Oke kita coba Lihat struktur directornya yang ada Di Code Igniter Kita cek di Githubnya Ini Nah Kita buka source code Dari Code Igniter 3 ya Ini kita Lihat ya Seperti ini Bahwa di dalamnya sini Ini adalah Route directory dari aplikasi CI nya Nah Kalau kita Tidak memproteksi File-file yang ada di dalam sini Nanti orang lain bisa melihat File-file Yang ada di sini Contohnya seperti apa Oke Ini saya coba install CI3 ya Saya coba install CI3 Oke Oke Saya install nya melalui Pak kaki saja ya Biar gampang Code Igniter Nah ini ya CI3 nya disini Source code nya Saya install pakai Composer Test CI Itu ya Oke Oke Selesai Saya masuk ke Directory nya CI Ya Saya masuk ya Oke Saya coba Jalankan aplikasi CI nya ini Saya biasa menggunakan CLI PHP Seperti ini Oke Jalan Kita cek Di Code Igniter nya Local host ya Nah Ini bisa jalan ya Kalau kita Tidak memproteksi Aplikasi CI nya ini Tidak Apa namanya Tidak aware terhadap File-file yang ada disini Ini seorang Penyerang ya Penyerang attacker Dalam sebuah aplikasi Dia bisa mengakses Aplikasi Atau mengakses File-file yang ada disini Contohnya Dari sini Saya mau Mengakses Composer JSON Nah bisa ya Bisa mengakses Padahal ini Tidak boleh ketahuan Kalau ini ketahuan Si attacker Bisa tahu Plugin-plugin Apa saja Yang dipakai Terus PHP nya Apa saja Yang dipakai Ini kelihatan PHP nya Versinya Lebih dari 5 Ini Diharuskan Di Hidden Tidak boleh ketahuan Contohnya lagi Kalau dia Cari File-file Kalau Seorang programmer Tidak aware Tiba-tiba dia Ada suatu ketika Memasang Sebuah file SQL Di root nya ini Terus si Attacker nya Mencoba Ngetik-ngetik Coba aja Ada Data.sql Dia dicoba-coba Ternyata bisa Nah Untuk memproteksnya Seperti itu Biasanya Di framework-framework Yang baru Seperti Laravel Terus Kik PHP Dia membuat Sebuah directory Yang namanya Public Contohnya Kita lihat Di directory Struktur directory Dari Laravel Kita lihat Laravel Kitab Seperti ini Ini Struktur directory Dari Laravel Laravel Dia memiliki Directory Yang namanya Public Public inilah Yang dijadikan Sebagai root directory Dari aplikasi tersebut Nah Biasanya Laravel Untuk mengakses ini Dia menggunakan Artisan Biasanya Untuk Untuk merunning Aplikasi Laravel Kita menggunakan PHP Artisan Nah Kalau di kita Kalau ini Saya menggunakan Command line Dari PHM Sendiri Yaitu PHP Main S Sama aja Ini Saya akan menerapkan Konsep Public nya Ini ya Untuk Dipakai Di CI Saya Caranya Bagaimana Oke Saya jelaskan Ini Saya close Dulu Saya clear Ini Saya menggunakan Itu ya Menggunakan Macbook Jadi Biasanya Listing Direkturnya Menggunakan LS Kalau teman-teman Menggunakan Windows Ini biasanya Pakai DIR Tapi Kalau saya Ini pakai Linux Saya menggunakan Mac OS Menggunakan LS Oke Ini Saya sudah Masuk Di Direktori Test CI Di Direktori Project nya Ini Kemudian Saya membuat Direktori Menggunakan MKDIR Public Nah Oke Saya akan tercipta Direktori Public Nah Kemudian Index nya Ini ya Index nya Ini Saya pindah Kedalam Sini Ya Lebih mudahnya Saya akan Menggunakan GUI Saja Ya CI Ini ya Oke Saya akan Memindah Index.php Ini Kedalam Public Ya Karena Ketika Saya Mengakses php Main S Main S Seperti Ini Ini Build-in Servernya Milik php Ini Ini Akan Mencari Public Apa Index nya Sedangkan Nanti Saya Akan Maksesnya Lewat Public Jadi Otomatis Index nya Ini Akan Saya Pindah Ke Public Ini Saya Pindah Index.php Saya Move Copy Di 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 Public Kemudian Yang Disini Saya Habus Oke Habus Ya Sudah Berada Di Public Oke Nah Kemudian Ini Jika Saya Running Lagi Ya Saya Ketik php Local Sini Ya php Local Saya Enter Ketika Saya Running CI Saya Ini Error Not Found Karena Tidak Ada Ditemukan File Index.php Ya Kemudian Jika Sudah Dipindah Di Public Otomatis Kita Harus Running Melalui Public Kita Masih Dulu Ke Public Ya Kemudian Baru Menjalankan php Main S Nah Kemudian Saya Refresh Nah Akan Keluar Seperti Ini Ditemukan php Tapi Terjadi Error 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 Your System Folder Part Does Not Appear To Be Set Correctly Ya Karena Kita Belum Lakukan Edit Di File php Index.php Karena Ada Beberapa Path Yang Harus Kita Custom Oke Kita Buka Index PHP Oke Kita Buka Index PHP Kemudian Disininya Ya Nah Ini Ada Dua Sistem Part Dan Application Folder Ini Yang Harus Kita Ganti Karena Kalau Sebelum Kita Pindah Di Public Dia Akan Ketauan Karena Dia Satu Level Yang Tadi Ya Posisinya Kan Kalau Sistem Application Dia Satu Level Ketika Dia Berada Disini Ini Sistemnya Disini Aplikasinya Berada Disini Sedangkan Index Ini Sudah Kita Pindah Di Public Ya Ini Otomatis Kita Harus Mengasih Tahu Ke CI Bahwa Sistemnya Sudah Berada Di Dalam Satu Level Disini Ya Tapi Kita Harus Perubah Ini File Line Codenya Ini Caranya Dengan Nambai Constanta Dir Constanta Dir Kemudian Ini Titik Konkat Disambung Dengan Direktoris Parator Direktoris Parator Di Konkat Lagi Ini Akan Menunjukkan Letak Di Public Ya Dir Sedangkan Ini Ini Kita Akan Naik Ya Karena Ini Posisinya Ada Di Dalam Otomatis Dia Akan Naik Kesini Cara Naiknya Ada Titik 2 Terus Gini Nah Dir Direktoris Parator Itu Kalau Linux Dia Pakai Slash Kalau Di Windows Dia Pakai Backslash Ya Kemudian Yang Ini Juga Sama Ya Dir Direktoris Parator Titik Kami Indah Naik Ke Satu Volt Satu Level Ya Kesini Dia Akan Menuju Ke Publication Oke Seperti Ini Kita Terus Kita Save Ya Save Nah Kemudian Kita Coba Lagi Ini Biar Bersih Kita Clear Dulu Terus PHP Jalanin Aja PHP Ini Posisi Saya Sudah Berada Di Direktori Public Ya Kemudian Saya Jarkan Local Host 400 Ibu Kemudian Saya Refresh Ini Salah Oh Dir Ya Ini Dir Itu Harus Underscore Dua Kali Ya Jangan Satu Ya Seperti Ini Jangan Kayak Gini Underscore Dua Dua Didepan Dan Dua Dibakang Saya Save Saya Refresh Lagi Isinya Oke Jalan Code Igniter Kemudian Ini Beda Ini Sudah Saya Pindah Di Public Ya Sudah Dalam Folder Public Index Dimana Tadi Ini Diluarnya Sekarang Ada Kemudian Saya Coba Lagi Disini Saya Cek Composer Dot Json Tadi Bisa Nggak Akan Nggak Ketemu Error Ya Ini Sudah Aman Berarti Orang Lahir Orang Luar Tidak Bisa Membaca File File Yang Ada Di Root Sini Dia Bisa Membaca Di Public Yang Memang Benar Public Jadi Bisa Isolasi Jadi Kalau Kita Punya File Yang Memang Harus Dikonsumsi Oleh Public Ya Sudah Dipasang Saja Disini Jangan Diluar Sini Kalau Ada File Yang Tidak Boleh Dibaca Oleh Public Ya Kita Taruh Aja Di Luarnya Nggak Apa Seperti Itu Kemudian Satu Hal Lagi Yang Perlu Kita Setting Yaitu Apabila Kita Menggunakan Vendor Kita Menggunakan Composer Kemudian Kita Install Plugin Posisi Vendor Ada Disini Ini Ada Settingan Baru Settingan Yang Harus Kita Sesuaikan Yaitu Di Config Sini Di Config Sini Ini Kita Buka Ya Config Sini Kita Search Saja Control F Vendor Vendor Nah Ini Vendor Fungsi Dari Kegunaan Apa Namanya Vendor Disini Ini Digunakan Untuk Apa Untuk Apabila Kita Menginstall Plugin Plugin Yang Kita Tambahkan Ke Aplikasi Kita Dengan Menggunakan Composer Ini Saya Berikan Contoh Saya Mau Install Plugin Yang Namanya Kita Cari Saja Di Pak Kegis Ini Yang Namanya PHP Env Itu Sebuah Plugin Yang Digunakan Untuk Membaca File Env Di Aplikasi PHP Kita Ini Vlucas Nah Ini Saya Wakan Memakai Login Vlucas Slash PHP Dot Env Ya Ini Digunakan Ini Sebagai Pengetahuan Saja Bahwa Login Digunakan Untuk Apabila Kita Membuat Sebuah File Dot Env Biar Apa Namanya Contohnya Di Laravel Dia Menggunakan Dot Env Untuk Settingan Ke Database Terus Ke Config Config Yang Lainnya Juga Dia Menggunakan File Dot Env Ini Saya Mau Pakai Caranya Yaitu Instal Composer Require Require Vlucas Oke Terus Ini Saya Keluar Jangan Kalau Install Composer Jangan Di Dalam Publik Harus Di Luar Karena Harus Selevel Dengan Yang Namanya Vendor Ini Nah Ini Kita Buka Disini Ini Belum Ada Vlucas Vlucas PHP Env Ini Saya Coba Install Composer Require Vlucas PHP Env Ya Sudah Berhasil Ya Sudah Berhasil Kemudian Kita Lihat Disini Nah Ini Ada File Barunya Directory Baru Yang Namanya Vlucas Nah Semua Yang Ada Di Dalam Directory Vendor Ini Yang Digun Adalah Plugin Plugin Atau Apa Namanya Ya Pihak Tambahan 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 Pihak Ketiga Yang Dipakai Di Aplikasi Kita Biar CI Tau Ya Vendor Posisi Vendor Ada Disini Ya Ini Secara Default Ini Setting Di Config.php Ini Masih Fals Karena Dianggap Secara Default Kita Tidak Memakai Vendor Kita Tidak Ada File Tambahan Yang Ada Di Vendor Karena Kita Pakai Ini Otomatis Ini Harus Kita Ganti Falsenya Kita Ganti Isianya Yaitu Berupa String String Contohnya Ada Disini Path To Vendor Kita Copy Aja Kita Ketik Aja Vendor 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 Kita Tambah Apa Karena Kalau Peto Ini Pasti Tidak Jalan Karanya Peto Itu Apa Ini Sebagai Contoh Aja Untuk Petonya Kita Tambah Yang Namanya FC Part FC Part Front Controller Part Front Kontrol Partnya Berarti Kontrol Ada Disini Di Application Disini Nah Posisinya Kita Harus Naikkan Ini Posisinya Naikkan Dari FC Part Kesini Harus Naik Dari Application Ini Naik Biar Bisa Bisa Menuju Ke Vendor Sini Ya Seperti Itu Bukan Menggunakan Dir Tadi Tapi Menggunakan FC Part Melihat Kontrol Dimana Kontrol Ada Di Dalam Application Otomatis Kita Kemudian Baru Kita Deklarekan Ini Deklarasi Vendor Vendor Terus Autolad Sini Otomatis Kalau Sudah Seperti Ini CJ Bisa Tahu Posisi Autoload Ini Yang Intinya Bisa Akses Autoload Dbhp Ini Yang Ada Disini Ya Seperti Itu Adalah Seperti Itu Settingan Yang Kita Harus Terapkan Kita Ubah Jika Kita Merubah Struktur Dari Default CI Yang Tadi Belum Ada Public Kemudian Kita Kasih Public Biar Minimal Mempermudah Kita Dalam Mengamankan Aplikasi PHP Kita Yang Kita Buat Dengan Menggunakan Code Igniter Ya Mungkin Itu Dulu Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Video Kali Ini Apabila Ada Teman-teman Ada Pertanyaan Silahkan Tuliskan Saya Di Komentar Nanti Insya Allah Saya Jawab Saya Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Materi Saya Akhiri Video Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh